barangkali sebelum lanjut saya ingin sedikit mengulas ya dulu sheets sudah pernah dibahas belum ya saya ingat belum ya soalnya gak ada di SAP ya tapi ini penting ya untuk metode kalian presentasi ya oke semuanya udah buka ya refitnya ya, coba barang-barang kalau mau ini misalkan ya misalkan kalian ingin menuangkan gambar-gambar ini ke dalam katakan pas preview itu apa biasanya, pakai kertas A1, A2, A3 A2 A2, biasanya A2 nah ini keunggulan refit adalah saya juga dulu sangat terbantu ya dengan adanya si sheet ini ya menu sheet ini karena kita gak usah buat cop gak usah bikin cop di cat terus dan lain-lain gitu gak perlu gitu jadi udah satu software itu udah komplit jadi saya tinggal nge-print aja gitu ya print out dari revit ke pdf pdf-nya langsung di-print gitu ya nah ini kita pakai sheet ya di daerah project browser ya kalau ini saya taruh kanan kalian klik kanan gitu ya kemudian klik new sheet ya new sheet nah ini ada pilihannya ya bagi yang gak ada pilihannya berarti belum pernah loading ya tinggal di-load aja di-load kemudian akan muncul jendela seperti ini ya kemudian dia akan menuju ke nah ini ada standar-standarnya ya A0 A1 title block kalau yang gak tahu kalau yang kosong biasanya defaultnya ke generic ya kalian ke US metric atau English metric atau apa yang kalian punya kemudian cari title blocks ya title blocks udah ketemu title blocks nah disitu ada format-format A0 A1 A2 A3 A4 bahkan sampai ya A4-nya portrait tapi ya ini bisa di-edit kok kalian bisa nambahkan juga dengan cara yang sama ya tinggal di-copy aja oke misalkan A2 ya di A2 oke saya open aja A2 ini udah tertambahkan ya A2 disini kalau klik OK nah ini udah ini ya model cop-nya tapi ini cop default dari Revit ya tapi kalau kalian mau edit silahkan ya ini tinggal di edit type ya tinggal di-duplicate ya mirip ya cara-caranya ya seperti biasanya ya oh enggak enggak nyala ya bentar enggak harus harus di-click dulu ya baru bisa nyala baru di-edit type baru di-kalian duplicate ya nah ketika kalian duplicate nanti kalian bisa klik dua kali itu masuk ke family sheetsnya jadi ketika sudah nyala begini kalian bisa edit-edit ini kalian bisa ubah-ubah sesuai dengan format dari dosen atau misalkan format dari tugas tersebut dan lain-lainnya silahkan ini gampang kok bikinnya disini ada sama sih kayak garis gitu sama kok nah ini misalkan ya apa ya kita pakai ini ya edit-edit workplane ini edit workplane tinggal dikasih-kasih garis aja ya mudah sih kalau kalau sudah tinggal kalian load itu project ini nama-namanya juga bisa kalian ganti loh ya ini kan cuma defaultnya aja jadi ini ada pengaturan untuk paragraf dan lain-lain juga bisa gitu ya oke ketika finish tinggal di save ya kalau ini saya nggak ngapa-ngapain jadi nah kita kembali ke sini ya kalian ingin di lembar ini ada hasil karya kalian ya apa hasil-hasil ini ya semua ada floor plan ada sailing plan ada elevation ada section dan lain-lain semuanya semuanya sudah kalian persiapkan disini ya misalkan ada juga 3D dan lain-lain katakan saya mau menambahkan 3D ya atau level 1 lah gitu ya floor plan gitu ya nah ini ini tinggal kalian kasih nama aja ini bisa kasih kalian nama akan apa 01 DNA eh ini nomer ya nomer nomer biasanya pakai kode A01 misalkan kemudian nah plan kalau mau inggris nah disini kan masih kosong nih tinggal kalian klik aja ininya bagian sheet-nya klik kanan add view ya tiga kalian tinggal pilih nih nah ini kan semua yang kalian kerjakan itu ada disini ya kita kan floor plan satu add udah deh kalian tinggal paste kesini jadi ini floor plan kalian udah disini ya tapi ini perlu diatur lagi ya nanti misalkan skalanya gitu ya skala berapa sekarang 100 oh saya mau lebih gede pak oke 150 gitu ya nah dia akan mengikuti ya mengikuti dengan skala paper-nya ya jadi ukuran yang ada disini itu udah otomatis terskala enaknya itu jadi kalian gak usah mikir ngitung bulat-bulat kepala muter-muter ya jadi tinggal edit ini ini otomatis sudah menyesuaikan dengan ukuran kertasnya kita kan satu berapa 120 gitu ya berarti dia makin gede makin gak muat gitu ya di kertas A A2 berarti ya oke saya pakai satu satu 100 aja lah misalkan mau isi banyak gitu ya di kekecilan sih 100 ya 150 oke ini kan masih ada ini ya ini masih ada garis-garisnya gak kalian perlukan kalian tinggal klik aja garisnya kemudian pilih ini ya crop view crop vision itu ya nah ini eh gak di sini kalian balik dulu ke level 1 level 1 di sini baru kalian nyalakan si crop view lambangnya ini ya yang ada yang paling bawah ini kelihatan gak ada lampu ada gambar crop bukan yang silang ya ada lampu ada gambar crop nah ini akan ada garis nah garis ini akan jadi acuan gambar kalian di si lembar tadi ya lembar presentasi tadi jadi ketika kalian kontrol ini gitu ya misalkan ngepas aja gitu ngepas ke denahnya udah deh dia akan otomatis mengubah di lembar tadi kalian balik lagi nah udah cakep kan sini ya udah udah kayak gini jadinya ini tinggal kalian namanya tinggal kalian geser kemudian besarnya juga bisa di diubah-ubah bisa ya nah ini kepanjangan misalkan ini juga bisa kalian ketik langsung ya enaknya itu sekarang gitu kali gimana yang editnya rupa aku activate view kalau one ya harusnya bisa diubah-ubah oh gak ding ubahnya dari sini ubahnya dari sini namingnya bisa kalian ubah disini langsung akan denah nantai satu dia otomatis akan mengikuti ya sama ini untuk teknik presentasi ya ini juga bisa langsung harus di klik dulu ini baru bisa oke ini juga kalian bisa menambahkan loh jadi gak selalu satu lembar itu satu gambar enaknya itu ya misalkan add lagi add view kemudian saya mau pakai elevation misalkan elevation dari south add view udah jadi langsung ya ini nanti tinggal diatur-atur aja ya garis-garis yang tidak diperlukan dan lain-lain gitu deh ya caranya ini kalau tadi mau diilangin crop regionnya tinggal kalian hilangkan saja nah jadinya gini ya kemudian satu lagi pak oke boleh berapa pun bisa ya layoutnya terserah kalian misalkan apa 3D ya 3D 3D view 3Dnya banyak banget banyak-banyak banyak-banyak ini aja lah ini inilah jadi deh gede ini nanti di-edit lagi itunya ya crop view-nya banyak yang gak diperlukan akan ini kita nyalakan ini terlalu besar oke ini box ini juga saya matikan misalkan box oke deh balik lagi ke ini nah udah udah masuk semua ya gitu mudah ya sampai sini ada masalah ada yang udah nyoba crop view ya nyalakan berarti ini langsung hilang oke gimana sampai sini oke ya ada masalah sampai sini halo chaos hai hai je hai 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 claims do du Well null bang 索 lain alcoholic bay baik 試 sel なく oke saya anggap bisa ya biar numpah lagi kita balik ke schedule ya apa ya masalah-masalah lainnya trik-trik lainnya banyak sih sebenarnya kemarin kita belajar ini ya keubah kemarin udah coba satu elemen ya itu lantai ya untuk RAP misalkan kita ingin memasukkan semua schedule-nya semua schedule apa di refit bilangnya schedule tapi di itu bilangnya RAB ya kita nyebutnya RAB ya oke jadi misalkan saya mau dinding ya atau gini deh elemen lain dulu apa pintu misalkan ya pintu ini saya hapus dulu deh yang udah saya hapus saya hapus saya hapus sama ya caranya ya kita ke manage ya eh bukan bukan manage view kita ke view terus kita ke schedule ya nah ini ada kecil nih suka suka lupa emang kalau ditaruh kecil ini schedule ya kemudian kita pilih aja apa misalkan doors atau windows gitu ya jadi semuanya harus ada RAB nya ya katakan kita mau gitu dulu deh doors jadi artinya semua elemen semua family pintu yang kalian buat dia otomatis terdeteksi ya nah disini jangan lupa masukkan family type ya family type kemudian apalagi ya karena ini pintu berarti pintu biasanya kan set-set ya harganya ya cost aja lah family type and cost apalagi ya area boleh sih buat ngecek misalkan lebar pintu dan lain-lain area mana area 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 gak ada tapi ya 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 berarti dia memang ngitungnya satuan ya kalian hanya bisa memilih dari apa yang ada disini ya oke klik oke nah itu kalian akan muncul seperti ini ya ups ini harganya kok udah aku kasih ya ya kemudian disini ada cost ya cost ini kalian bisa isi isi langsung dari sini ya isi langsung harganya misalkan kalian harus tau ya harga pasaran pintu dan kusennya berapa ini ini saya ngasal sih misalkan 100 itu kemarin pakai dolar sih ya katakan pintu berapa sekarang harganya aku gak tau 5 juta gitu ada gak gak yang katakan 2 juta gitu ya ketika ada 2 juta dia akan diminta konfirmasi disini ini otomatis dengan tipe pintu yang sama gitu ya dia akan mengubah sesuai dengan ini ya dengan pintu yang sama ukuran pintu yang sama kalau pakai rupiah itu banyak banget ya jadi pakai dolar gitu jadi lebih mudah sih ya oke lah tapi karena kalian di Indonesia silahkan pakai rupiah aja ya 7 juta gitu ya ini juga kalian perlu cari tau ya refernya ya kira-kira berapa gitu ya itu satu untuk pintu ya untuk pintu seperti itu kemudian kalau untuk kalian mau unit ya mau mengubah unit bisa gitu ya ke manage ya menuju ke manage kemudian disini ada project units project units untuk currency currency currency-nya ini gak ada ya kalian bisa klik currency-nya ya 2 decimal place nah ini unit simbolnya non jadi gak ada nah disini adanya cuman dolar euro yen sama apa lah ini ya semacam ya rupiah sayangnya gak ada ya saya kira harusnya bisnis ya masukin tapi mungkin family family-nya harus ada rupiahnya ya mungkin ini kalau mau dolar bisa aja oke nah itu otomatis semuanya akan otomatis akan jadi dolar ya semuanya dolar seperti itu kalau mau pakai unit kali ini saya gak usah pakai oke itu untuk pintu ya nah ini kalian bisa otak-atik juga pakai filter misalkan atau sorting ini sama aja sebenarnya kalian klik yang manapun akan muncul schedule properties yang sama nah kalian tinggal pilih disini kan nanti misalkan pengen sorting grand total grand total harganya grand total harganya formattingnya kalian pilih yang cost costnya ini pilih aja calculate total nah dia akan ups gak nunggu ya karena ini gak ada rumus totalnya total cost calculate total nah ini ada muncul ya jadi ada total total ada 7 buah pintu ya disini sekaliannya 7 buah pintu dengan total harga sekian ini saya harganya ngaco tadi ini belum saya edit tekan nih 800 ribu ini ini 1.500.000 saya kurang tahu ya harga-harga di Indonesia akhir-akhir ini jadi kalian silahkan mencari tahu 900 ribu misalkan ya nah total adalah sekian gitu ya dia bisa berfungsi seperti itu ya kalau kalian pakai yang sorting tadi formatting ya costnya gitu ya ini jangan lupa calculate total ya bisa juga juga pilihannya calculate minimum gitu ya ingin tahu minimumnya berapa ingin tahu maksimumnya berapa gitu ya ini WA-nya mengganggu itu untuk pintu ya elemen-elemen seperti pintu itu bisa berlaku untuk semuanya juga ya gak cuman pintu untuk jendela juga caranya sama oke kemudian kita untuk bagian minggu lalu floor ya oke hari ini coba dinding deh ya kita mau dinding gitu ya oke dinding kalau untuk mengecek ya mengecek dinding tuh mana aja sih gitu ya pakai yang ini ya yang apa kemarin isolate ya pakai isolate mana sih temporary height ya jadi kalian pilih dulu misalkan satu buah dinding kemudian temporary kemudian isolate category nah ini otomatis oh berarti ini semua dinding yang dipakai karena saya open plan gitu ya jadi dinding saya hanya sedikit memang saya gak banyak dinding ini tergantung dengan desain kalian oh berarti dinding-dinding yang akan dihitung adalah dinding-dinding ini untuk elemen kuda-kuda ini saya buatnya pakai dinding soalnya jadi dia terdeteksi sebagai dinding nah ini bisa kalian exclude juga gak apa-apa ya bisa bisa diilangkan nanti ya kalau ingin terhitung sebagai kuda-kuda oke berarti seperti itu reset balik lagi ke sini kemudian kita lakukan cara yang sama misalkan view kemudian buat schedule baru ya schedule nah kita pilih yang walls ya schedule untuk walls walls ini kita yang perlu adalah pertama ya family and type itu perlu yang mungkin karena mungkin penamaannya beda-beda ya kalian ya kalau ini kan mengikuti revit jadi masih gak di utak-atik ya misalkan dinding bata dinding plaster dinding kamar mandi dan lain-lain akan kedeteksi di family and type nantinya ya satu kemudian cost ya cost perlu kemudian apa lagi area ya area kalau dinding kan hitungnya berapa meter persegi ya area kemudian ada satu lagi yang penting ya ini yang pakai rumus ya pakai rumus jadi kalau untuk tadi kita gak tahu kan ya satu kalau tadi kan hitungannya per paket ya satu pintu itu harganya sekian jadi totalnya tahu tapi kalau dinding masa ya kita per paket gak bisa gitu ya kalau kita pakai yang per paket doang gitu artinya dia hanya akan mendeteksi satu komponen dinding itu sekian harganya nah itu kalian bakal pusing membuat costnya ya ngitung manualnya kalian gak perlu melakukan itu jadi cost disini berlaku untuk satuan per meternya aja gitu ya jadi disini ada fx ini ya fx ini kalian klik kemudian katakan total total apa dinding total dinding total harga dinding total harga dinding total harga atau wall cost total wall cost inggrisnya ya formula ini common aja karena ada disiplin-disiplin lainnya kita pilih yang common nah ini numbernya ini kita pilih yang currency ya jadi currency berdasarkan harga tipenya tipenya kemudian di formula ini kalian pilih dari sini nah formula itu kalian isikan cost karena itu total ya berarti cost per sekian meter kali area jadi nanti yang kalian isikan adalah cost per per meter persegi per meter persegi dinding itu itu kan tau kan ya nah disini kalian perlu klik cost kemudian klik tanda bintang ya kayak di excel aja dikalikan dikalikan area cost kali area ini belum selesai dibagi artinya per per meter persegi meter pangkat dua ya per per satu meter per satu meter pangkat dua nah ini ini perlu perlu di ketik seperti ini ya kalau enggak enggak ke detail oke rs oke jadi nah ini akan keluar seperti ini ya jadi dengan kalau kalian kasih harga katakan si generic wall ini per meternya adalah seratus ini bukan seratus berapa ya per meter dindingnya sekarang ya kalian tau coba saya search dulu harga per meter dinding 1 meter persegi pasangan dinding bata dalam pengerjaan membutuhkan 93.000 oke katakan 100.000 ya 100.000 100.000 oke ini otomatis ya ketika areanya 46 berarti costnya adalah sekian karena ini bukan bulat ya bukan bulat 46 meter persegi ya jadi dia ada pembulatan disini jadi dia akan otomatis mendeteksi yang angka pastinya ya angka pastinya ini kita bisa atur sebenarnya desimalnya gitu ya di formating kalau gak salah ya formating di area nah ini ada value-nya 0,0 dan lain-lain gampang gampangkan oke ya ini tinggal kalian kasih harga aja semua ya misalkan storefront yang depan itu yang pakai million itu misalkan berapa per meternya berapa yang penting harga per meternya tahu ya misalkan 300 ribu per meter oke gitu ya kemudian basic generic wall yang 150 misalkan katakan dia lebih murah 100 ribu 80 ribu sama ya dia akan mendeteksi jenis-jenis family yang sama kemudian dinding partisi 75 ribu oke kemudian 300 mili berarti harusnya lebih mahal 200 ribu oke deh sini kalian punya otomatis semua harga-harga dinding dan lain-lain ini kalian bisa sortir disortir misalkan grup berdasarkan grand total juga bisa ya grand total dulu deh grand total klik grand total kemudian formatting kemudian kalian menuju ke cost ini cost-nya kalian ganti calculate total ketahuan ini udah yang yang ini tapi oke salah klik tadi oke kembali lagi oke formattingnya yang total wall cost nah total wall kalau kulit total nah ini harga harga total dari dinding adalah sekian pekerjaan dinding adalah sekian oke tau ya semuanya tentunya kalau kalian mau buat RAB harus ini ya harga cost-nya disini adalah cost selain material cost juga plus cost pekerjaan per meternya harus tau ya total dari itu kalian tulis aja di cost ini jadi pokoknya 1 meter persegi dinding itu harganya segini dari tenaga sama material dan lain-lain jadi harga borongannya harga bersihnya adalah harga kotornya harga kotornya adalah sekian total cost 1 dia ini juga bisa di filter lagi misalkan kalian mau berdasarkan family type-nya sorting aja disini ini sorting gunanya untuk ini misalkan berdasarkan family type udah deh kalian pilih di header-nya di atas atau di bawah footer di bawah header-nya oke nah ini otomatis kepisah dia dia akan meng-group ya masing-masing generic wall 90mm brick dinding bata berkumpul dengan dinding bata disini areanya ini basic wall disini gitu mudah kan ya jadi paling gak nanti ketika kalian submit refit-nya kita harus punya beberapa schedule disini ada wall ada floor ada roof ya macam-macam ya silahkan di lengkapi sesuai desain kalian tentunya ya seperti itu oke sampai sampai sini ada pertanyaan mudah kan ya udah lah ya ini ini bagian yang apa banyakan arsitek seperti minggu lalu saya bilang ini yang paling males ya istilahnya tapi ini kalau kalian independen ya misalkan kalian mengawali membuat biro arsitektur sendiri gitu misalkannya ini sangat berguna jujur kalian bisa ngedesainnya pakai refit maksudnya kalian bukan cuman 3D makernya kalian desain dari awal idenya dari kalian kalian membuat gambarnya di refit artinya kalian gak butuh drafter kalian gak butuh 3D maker karena semua jadi satu disini semuanya ada kalian presentasi gambarnya juga tinggal nge-print dari sini kemudian RAB-nya juga bisa kalian telusuri namanya juga RAB jadi kalian punya referensi kasarnya kalian tinggal masukkan ke sini namanya klien itu kan klien atau owner biasanya mereka ingin kasarnya kira-kira budget segini nutup gak mas mereka lebih care dengan budget biasanya untuk klien-klien yang memang dengan budget tertentu karena kenyataannya di lapangan akan jarang kalian ketemu dengan oh udah desain berapa aja lah mas itu jarang mau gak mau mereka ingin tahu kisaran budgetnya berapa untuk rumah sekian kalian bisa memanfaatkan schedule and quantity ini sangat membantu berarti dinding dengan desain seperti ini saya perlu mengurangi dinding saya perlu mengurangi harga di floor misalkan oke lah ini gak usah pakai keramik misalkan acian aja jadi kalian tahu harga per meternya kira-kira harga per meternya sekian plus namanya harga per meter harga per meter harga material dan lain-lain udah borongannya sekian satu per meternya sekian artinya kalian punya hitungan kasarnya kalian punya langsung memproduksi RAB dalam satu file dalam satu file ini udah semuanya informasi udah lengkap gitu ya jadi sangat membantu kalau saya bilang hanya dengan satu software aja ini udah cukup gitu ya tentunya kalian juga bisa menggunakan software- software lain ya misalkan saya lebih hafal bentuk-bentuk di Sketchup tinggal memakai yang model family tinggal import family dan lain-lain oke gitu sih mungkin dari saya permisi pak izin ke toilet ya sono toilet ada lagi silahkan dicoba ya saya gak tau kerekam ya paling gak seperti ini ada elevation ada apa lagi ada section ya section seperti ini ya minimal sesuai dengan contoh yang sudah ada di revit itu ya ini ini project apa sih namanya revit architecture basic sample project minimal seperti ini kalian jadikan reference ya oh saya belum ininya saya belum nama ruangannya saya belum keterangannya gitu ya misalkan dan lain-lain dan lain-lain silahkan dijadikan reference sehingga bisa maksimal ya pakai bayangan gimana pak gampang bayangan tinggal nyalain shadow nya shadow dimana sini shadow on shadow off shadow on shadow off artinya ketika on jadi agak berat seperti itu silahkan dijadikan reference di untuk tugas terakhirnya bisa maksimal untuk kop silahkan kasih aja di utak atik sendiri mau kop seperti ini boleh mau ininya dihilangin juga boleh pakai nama kalian yang penting tahu cara menggunakannya lagi minimal seperti ini saya ulang lagi tadi seperti di ketika kalian buka Revit di sample architecture project pertanyaan kalau dari view south north supaya interior di dalamnya kelihatan bagaimana apa apa harus di section dulu dari elevation maksudnya atau pakai 3D dia berupa perspektif atau elevation elevation ya kalau elevation saya sarankan pakai itu sih bisa pakai section bisa pakai section box bisa bisa buka lagi rumah saya ini nyambung nggak nggak berat buka apa sih maksudnya ini ya katakan saya mau elevation dari sisi mana ya is katakan is kan seperti ini tapi kamu ingin interiornya kelihatan gitu oke itu pakenya ya pertama section bisa ya section section artinya kamu buat potongan ya asal itu memotong sesuai yang kamu inginkan itu bisa ya misalkan ini kan saya memotong di sini ya depan sini ya misalkan saya tambahin lagi motong dari sisi sini misalkan ini arahnya tinggal diganti ke arah sana ya diganti ya ini ditarik garis potongannya sampai mana kemudian kamu cek di section juga bisa ya section 2 nah ini dia akan muncul seperti ini ini juga bisa terlihat kan interiornya ini tinggal kamu hidden lines atau pakai realistik juga bisa harusnya realistik keberatannya seperti ini saya kebayang ya ini pakai yang section tapi ada juga cara pakai dari yang 3D 3D buat copy 3D nya duplicate view aja duplicate duplicate ya kemudian nyalakan aja ini section box section box nya nyala ini geser sesuai keinginan kamu ya kalau ini seperti di sketchup section nya di sketchup benar-benar sesuai keinginan kamu kemudian kamu klik yang ini penunjuk arahnya ini bisa aja dari right ini sama menunjukkan material dalamnya tapi ini dari 3D jangan lupa ini 3D itu satu kemudian ada juga cara kalau kamu mau apa ya ibaratnya 3D view gitu ya saya gak mau itu tapi maunya 3D view gitu ya ya bisa aja ya misalkan tinggal pakai yang kamera ya kamera kamera itu tapi jadinya perspektif kalau ini ya ini kenapa enggak ini mau krupsnya akan kalau saya abisnya untuk kompetisi dan lain-lain gitu sukanya ngambil dari kamera ya karena jadi potongan perspektif gitu ya potongan perspektif gitu terus ini di edit aja tinggal edit udah di ada di sini baru di yang gak perlu di height kita dia kalau ini perspektif ya hasilnya jadi bisa kalian render setelah itu juga bisa seperti ini tergantung style orang beda-beda ya tapi kalau pertanyaannya tadi kan tentang elevation yang tadi pakai yang section atau box kalau ini biasanya untuk menunjukkan suasana suasana ini kenapa gini oh ini ada lemari potongnya kurang karena ini bukan potongan karena ini berupa view jadi jadinya kelihatan itu oke ada lagi gitu ya ifrin ya oke oke saya sambil absen ya kalau ada masalah silahkan ya coba si absen ya akbar bayu akbar gak ada ya maulana hadir ya ahmat raihan tadi izin ya silahkan ya sambil kalau ada pertanyaan dan selama mengerjakan kesulitan atau ada proyek PA-nya yang perlu dibantu maulana hadir indira julia gak ada ya indira ada ema trikurnia ya ini 2017 padahal gak hadir Nur Guntang Usmar Lauza ya Arabella kenapa silahkan gak jadi nanti ngacung berasa ya silahkan di chat juga boleh ya Muhammad Nur Guntang ada gak tadi gak ada ya oke Arabella ada oh Arabella mau absen jadi ngacung Seven ada Mufti ada ya Mufti Ava ada Musilawati hadir Nikolas hadir Hajar 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 kayaknya ada tadi tadi Hajar ada Ahnaf hadir Angelika hadir Yasmin Yasmin gak ada Arda Sari gak ada Filemon Filemon Niko gak ada Hirtian 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 gak ada Muhammad Hadir Hadir Hirtian Hadir itu Pak Oh iya Sorry Thank you Ada lagi yang kelewatan Akbar Indira Emma Muhammad Nur Guntang Hajar Yasmin Arda Filemon Udah Yang gak hadir Sisanya hadir Banyak juga yang gak hadir mungkin sibuk dengan dunia lain Ya Gimana ada ada pertanyaan kah Kalau gak ada silahkan dilanjutkan ya Baik tugas yang mendesak ataupun tugas ini silahkan gitu ya Tapi saran saya ini sih Memang tingkat-tingkat kalian itu mulai kesulitan mengatur waktu ya Siapa disini yang punya masalah merasa merasa bermasalah dengan manajemen waktu seolah gak cukup aja gak pernah cukup aja siapa tangan ada oh gak masalah ya berarti ya udah jago semua yang ngatur waktu ya ya kalau saran saya ini ya kalian buat namanya prioritas pakai kalender ya tiap pekerjaan pakai kalender jadi itungannya sudah bukan per jam lagi tapi per menit kalau bisa ya karena kalian gak mungkin membuat karena seringnya itu anak-anak itu pakenya to-do list ya to-do list itu gak akan berhasil to-do list itu kalian cuman melis apa yang kalian mau kerjakan ujung-ujungnya banyak yang kalian gak kerjakan to-do list itu banyak kelemahan to-do list jadi kalau bisa pakai sistem kalender jadi hari ini saya mau ngerjakan ini dari jam segini sampai jam segini besok saya cicil lagi dari jam segini sampai jam segini jadi karena gak mungkin misalkan minggu depan PA kalian mau full hari ini ngerjakan PA itu gak akan terjadi percaya deh mesti banyak distrik-distrik lain entah itu kelas entah itu apa nah saran saya cicil itu mencicil itu harus trik misalkan hari ini saya mau mengerjakan PA dari jam katakan jam 10 sampai jam 12 setelah itu udah tapi pas mengerjakan PA fokus mengerjakan PA doang jangan diganggu sama yang lain-lain jangan multitasking itu gak baik jadi fokus satu udah selesai gak selesai matikan 2 jam itu selesai gak selesai udah berhenti aja dulu baru next mengerjakan yang lain tugas lain matikan ada tugas kelas lain oke saya kasih 1 jam selesai gak selesai 1 jam harus selesai 1 jam harus pindah lagi ke jadwal yang lain jadi kalian tetap menjaga ritme itu ya saya jamin gak akan keteteran kalau kayak gitu artinya oh tugas ini udah aku cucil sampai sini tinggal besoknya targetnya sini-sini-sini jadi prioritas ya prioritasnya apa tingkat kepentingannya apa deadline-nya kapan itu yang perlu di di utak-atik jadi jangan jangan oh karena saya suka sama saya suka sama 3D gitu saya suka ngedit-ngedit BIM gitu jadi seharian ngerjain BIM terus gitu jangan jangan kayak gitu ya kasihan tugas-tugas yang lain jadi numpuk nanti di mendekati deadline itu gak bagus jadi oke BIM satu jam hari ini kemudian PA dua jam gitu kemudian apa lagi satu jam satu jam jadi insyaallah bisa terpenuhi semua gitu ya nah itu kalau tips dari saya ya karena kalau kalian sudah di usia segini biasanya bakal makin banyak ya pekerjaan dan pekerjaan itu gak mungkin diselesaikan dalam satu hari misalkan bikin buku atau misalkan bikin paper bikin riset atau misalkan nyiapin buku ajar gitu ya itu gak mungkin bisa dalam satu waktu dalam satu hari itu gak mungkin karena kita juga butuh istirahat butuh refresh ya butuh mempelajarin butuh belajar hal baru dan lain-lain gitu ya saran saya jadi kalian juga luangkan waktu untuk olahraga untuk komunikasi sama keluarga sama temen gitu ya walaupun pandemi saya tahu ini berat banget pandemi melawan kebosanan melawan rasa malas itu berat banget saya juga mengalami bahkan dulu zaman kuliah saya pernah malas apalagi sekarang pandemi gini mengatur waktu paling sulit karena gak ada yang mengontrol kita kecuali kita sendiri jadi kalian harus gimana ya belajar jadi manusia dewasa ini kesempatan yang bagus untuk melatih disiplin diri jadi waktunya harus balance karena olahraga juga perlu olahraga misalkan push up 10 kali pemanasan pemanasan 10 menit di rumah aja gak apa-apa waktu bareng keluarga juga penting saya rasa jadi jangan mengurung diri di kamar terus nanti kayak orang Jepang banyak orang diri di kamar tau-tau kriminal jangan sampai insyaallah semuanya semua target terpenuhi jadi gak ada namanya bolos kelas itu gak akan ada kalau semua manajemen waktu kalian bagus oh waktunya kelas kelas waktunya ngerjain ini ada alokasinya jadi profesional mau katakan kelasnya teori bisa disambi ya gak apa-apa sambil kecil-kecilan asal kalian juga fokus ke kelas itu karena sayang kalau gak fokus ke situ ah nanti juga ada rekamannya nantilah saya lihat rekamannya saja itu gak baik menurut saya itu kita jadi gak menghargai apa ya present gak menghargai waktu zaman waktu dimana kita ada disitu jadi kalau semua di manajemen dengan baik pasti bisa itu saran saya jadi insyaallah kalian gak akan gak akan ada yang kelewatan sama kelas jadi IPK kalian juga bagus performa kalian juga bagus semua setual juga terpenuhi karena namanya mahasiswa paling itu kan tolak ukurnya itu nanti juga akan berpengaruh di dunia kerja kalian kalian keep up the deadline disiplin dan lain-lain oke terima kasih partisipasinya hari ini silakan kalau ada pekerjaan lain atau meneruskan tugas ini silakan saya saya bebaskan jangan lupa dikumpulkan mulai dari minggu depan semakin banyak semakin cepat kalian mengumpulkan kalian bisa menyelesaikan pekerjaan lain kalau di islam itu ada namanya fa'ina ma'al usri usro fa'ina lobi kafar fa'ina lobi kafar jadi dibalik kesulitan itu ada kemudahan dibalik kesulitan ada kemudahan dua kali apa itu gimana biar menyelesaikan kesulitan itu selesaikan satu pekerjaan lalu berpindahlah ke pekerjaan lainnya jadi semakin cepat kalian selesaikan pekerjaan itu kalian akan berpindah ke pekerjaan lain jadi kesulitan itu akan tidak ada kesulitan itu akan jadi kemudahan seperti itu oke terima kasih itu penutupnya selamat bekerja selamat tetap semangat tetap walaupun ini mau di akhir kuliah biasanya udah deadline numpuk badan remuk dan lain-lain harus tetap sehat tetap semangat tetap sehat jaga kesehatan jaga diri jaga mental yang kuat oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya terima kasih terima kasih bye bye